Di tengah situasi krisis pandemi COVID-19, Perang Rusia-Ukraina hingga ancaman krisis global mendorong setiap negara untuk menerapkan strategi baru dalam pengelolaan negara termasuk sektor investasi. PKPM menganfirmasi telah berhasil menarik investasi besar bernilai ratusan triliun rupiah dalam dua tahun terakhir. Realisasi investasi pada tahun 2020 mencapai 826,3 triliun rupiah atau 101,1 persen dari target 817,2 triliun rupiah. PMDN mencapai 413,5 triliun rupiah atau 50,1 persen, sedangkan PMA sebesar 412,8 triliun rupiah atau 49,9 persen. Perolehan pada tahun 2020 tersebut mampu menyerap hingga 1.156.361 TKI dengan total 153.349 proyek investasi. Kemudian pada tahun 2021, realisasi investasi mencapai 901,02 triliun rupiah. PMDN berkontribusi sebesar 454 triliun rupiah atau 50,4 persen, tumbuh 10 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Sementara PMDN berkontribusi sebesar 447 triliun rupiah atau 49,6 persen, yang juga tumbuh 8,1 persen dibandingkan tahun 2020 lalu. Banglil meyakini pada tahun 2022, realisasi investasi bisa mencapai 1.200 triliun rupiah. Dengan catatan pada kuartal pertama, pemerintah berhasil mengumpulkan 282,4 triliun rupiah, dan kuartal kedua sebesar 302,2 triliun rupiah. Apalagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia berjalan dengan sangat baik. Bahkan investasi yang ada di Indonesia meningkat 35 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan capaian ini turut berdampak positif pada penciptaan lapangan pekerjaan. Balil mengungkapkan investasi di Indonesia terdiri dari beberapa negara. Hal itu berdasarkan data realisasi investasi yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara dari penjuru dunia mulai dari China, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, hingga negara Uni Eropa, masuk daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Balil mengungkapkan sejak awal pemerintah Indonesia memang tidak pandang bulu dalam menarik investor asing. Indonesia memberikan karpet merah bagi semua investor dari negara manapun untuk berinvestasi selama memenuhi aturan yang ada. Maka dari itu, sederat perusahaan ternama dunia siap masuk ke Indonesia. Salah satunya perusahaan rekesa asal Taiwan, Foxconn, dan BUMN, serta swasta nasional sudah menandatangani MOU Pembawanan Ekosistem Kendaraan Listrik. Dan pada akhir tahun diharapkan dapat segera melakukan groundbreaking. Kemudian, investor dari beberapa negara telah menyampaikan minat berinvestasi di IKN, mulai dari Jepang, Korea Selatan, hingga Uni Emirat Arab. Tingginya investasi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ketika periode kuartal 2 2022, di mana pertumbuhan ekonomi secara mengejutkan mampu menembus level 5,44 persen. Penko Luhut juga mengatakan Indonesia saat ini sudah mulai banyak dilirik oleh investor. Hal itu dikarenakan banyaknya perizinan yang saat ini sudah mempermudah investor untuk masuk ke Indonesia. Menurut Luhut, investor menilai saat ini kebijakan pemerintah cukup banyak untuk kemudahan berinvestasi di Indonesia. Bahkan menurutnya dari sisi aturan berlaku saat ini juga sudah baik. Selain itu terkait investasi, salah satunya yang memastikan kelangsungan investasi asal Rusia di Indonesia, yakni di New Grassroot Refinery and Petrochemical atau kilang tuban RI termasuk dalam hal pupuk Aceh terus berjalan. Luhut menyampaikan investasi asing di RI diharapkan tidak terganggu, di tengah ancaman perang hingga ancaman resesi. Selain itu, Omnibus Laut Cipta Kerja juga diharapkan mampu menjaga daya tarik investasi RI. Terima kasih telah menonton!